Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maria Ulfa Saya bertugas di SMK Amanah Husada Pemalang Saya peserta PPG dari Universitas Pendidikan Indonesia Prodikimia Angkatan 4 dengan nomor peserta 2016-998-03367 Hari ini insya Allah saya akan melaksanakan Praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 11 Dengan materi laju reaksi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Siang bu Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Alhamdulillah Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita pelajari hari ini bisa mudah untuk dipahami Silahkan dipimpin doa ketua kelasnya Semoga dengan kita sudah berdoa Apa yang kita pelajari hari ini mudah untuk kita pahami Selanjutnya ibu akan mengecekkan hadiran untuk hari selasa tanggal 16 Agustus Yang tidak berapa siapa ya? Feronika 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 sama Mami Feronika Feronika, Mami, dan Gitarani Feronika 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 ada keterangannya Safir Fani Alpha Afrin Afrin Safir Terus satunya Gitarani Alpha Kita doakan teman kita yang sakit semoga segera diberi kesembungan Amin Baik Hari ini semuanya sudah pakai gas lab ya? Ya Sudah Sudah rapi semua ya? Ya Karena kita hari ini akan belajar tentang materi laju reaksi dengan mengadakan praktikum Jadi untuk gas lab itu wajib kita gunakan pada saat praktikum Begitu ya? Ya Oke Hari ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi Ya Untuk Tujuan pembelajarannya Melalui model pembelajaran PBL PBL itu problem based learning Ya Dengan pendapatan STEAM STEAM itu singkatannya dari Science, Teknologi, Engineering, Mathematics, Art, dan Mathematics Ya Baik Dari ini kita akan mempelajari materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi Ya Dimana lah tujuan pembelajarannya yaitu Melalui model pembelajaran product based learning Ya Dengan pendekatan STEAM Sikatanya adalah Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics Ya Peserta didik diharapkan memiliki sikap ingin tahu Teriti dalam melakukan pengamatan Bekerja sama Kemudian mempresentasikan dan mengkomunikasikan hasil percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi Ya Ya Itu yang harus kalian capai untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini Ya Ya Baik Baik Sekarang ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai hari ini Ya Dalam kegiatan pembelajaran hari ini Ya Untuk KD 3.6 yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi Ya Yang berhubungan dengan teori tumbuhan Ya Kemudian pada 4.6 yaitu merancang melakukan ya Kemudian menyimpulkan dan mempresentasikan hasil percobaan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi Ya Kemudian indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.6 yaitu yang pertama adalah menyimpulkan faktor pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi Yang kedua menyimpulkan faktor luas permukaan laju reaksi Terhadap laju reaksi ya Kemudian untuk IPK KD 4.6 yaitu merancang melakukan percobaan ya Kemudian mempresentasikan dan menyimpulkan hasil percobaan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi Ya itu untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai hari ini Ya gitu ya Untuk selanjutnya ibu akan menyampaikan tanggapan-tanggapan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini Yang pertama nanti adalah orientasi peserta didik terhadap masalah Nah nanti kalian akan diberikan suatu permasalahan yang ada dalam lembar kerja peserta didik Nanti ibu bagikan LKPD ya Kemudian di LKPD itu ada masalah yang harus kalian pecahkan ya Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik ya terhadap orientasi masalah Nah nanti setelah ada permasalahan kalian pecahkan secara berkelompok ya berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk ya untuk pelajaran kimia ya Kemudian yang ketiga ya yaitu membimbing individu Nah nanti setelah diskusi kelompok kalian Yang keempat yaitu menyajikan hasil kalian ya menyajikan hasil kalian yang sudah didapatkan setelah kalian mendiskusikan masalah yang ada di LKPD Yang kelima yaitu mengevaluasi ya dan memberi kesimpulan terhadap apa yang sudah kalian diskusikan Bisa dipahami untuk tahapan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Bisa Baik anak-anak sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini Ibu ingin mengetahui kesiapan kalian di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini Dengan cara ibu ingin melakukan pre-test tapi menggunakan aplikasi kuisis Semuanya membawa HP ya? Baik Oke baik HPnya silahkan dikeluarkan Kemudian kemudian itu ada kode game kode kuis yang harus kalian masukkan Berarti kalian loading dulu masuk ke kuisis.com Sudah semua? Ya silahkan loading ke kuisis.com Kalau sudah masukkan kode game Masukkan kode game itu kodenya 875199 875199 Waktunya sudah habis ya Sudah selesai Nah sekarang kita lihat Pelolehan skor yang tertinggi Ya ada tiga peringkat yang tertinggi Yang akan saya sebutkan Yang pertama adalah Skor paling tinggi adalah Wanda Apriliana Mana Wanda? Ya silahkan Skor yang kedua adalah Christine Kaila Christine Kaila mana? Ya beri teman-teman Beri teman-teman Baik Baik anak-anak Tadi kita sudah Melaksanakan kegiatan proses Dengan aplikasi kuisis Sekarang untuk menyegarkan pikiran kita Ya merefresh lagi pikiran kita Biar kita lebih semangat lagi Dalam mengikuti kegiatan pelajaran hari ini Kita ice cream dulu ya Ya Kita ice cream dulu Biar nanti kita lebih semangat Siap ya? Siap Sekarang semuanya begini Begini Ya Kita ice creamnya dari ini Satu lagi Satu lagi Sambil nyanyi ya Nyanyi Tangan diputar-putar Mencepup tangan Tangan diputar-putar Meganglah tutup Diboyang goyang 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 Mari Itu adalah pelajaran castbreaking kita Sebelum memulai ke pembelajaran Bagaimana? Sudah operasi ya otaknya? Sudah Senang ya? Senang Sebelum kita masuk ke materi Ya Kita Mengingat-ingat kembali Materi Yang sudah pernah Kalian Terima Sebelumnya Ya Yaitu Yang pertama Karena kita Akan membelajari laju reaksi Berarti Kalian Harus Tahu Dan mengingat Apa sih Yang dimaksud dengan Reaksi kimia Ada yang masih ingat? Reaksi kimia itu apa? Tunjuk jari Ya Reaksi kimia adalah suatu proses Di mana satu atau lebih Satu atau lebih Satu atau lebih Satu yang berbeda Dan menghasilkan produk yang berbeda Ya Betul Sekali beri teman-teman Berbeda Ya Baik Itu yang dimaksud dengan reaksi kimia Ya Suatu proses Di mana Mengubat Z menjadi Z yang Baru Jadi Reaksi kimia itu Pasti Menghasilkan Produk baru Atau suatu Z yang Baru Ya Itu pengertian dari Reaksi kimia Ya Sekarang Kita lanjutkan lagi Dengan Reaksi Exoterum Dan Reaksi Endoterum Nah Kira-kira Dari kalian Adakah Yang masih ingat Dengan Reaksi Exoterum Dan Reaksi Endoterum Oh iya Mbak Zara ya Silahkan Mbak Zara Disampaikan pendapatnya Yang keras ya Exoterum adalah Reaksi yang terjadi Karena adanya Perpindahan Kalor atau Panas Dari sistem kelingkungannya Yang mengakibatkan Lingkungan jadi lebih Panas Endoterma Adalah Sebuah reaksi Yang dimana Kalor yang berasal Dari lingkungannya Masuk ke dalam sistem Atau Reaksi yang Menyerah Kalor Ya baik Beri teman-teman Ya betul sekali Yang sudah Disampaikan oleh Sejarah ya Bahwa Reaksi Exoterum Yaitu reaksi Yang terjadi Akibat Perpindahan Panas Dari Sistem Ke Lingkungan Yang Mengakibatkan Lingkungannya Menjadi Lebih Panas Iya Sedangkan Reaksi Endoterm Endoterm Itu adalah Reaksi Kimia Dimana Terjadi Perpindahan Panas Dari Lingkungan Ke Sistem Diberi Diberi Kalo Exoterum Dari Sistem Ke Dari Sistem Nah kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kita Yang termasuk reaksi yang berlangsung cepat Dan yang reaksi yang berlangsung lambat Contohnya apa? Adakah yang bisa memberi contoh? Oh iya namanya? Oh iya silahkan Mbak Alia Contoh reaksi kimia yang berlangsung cepat adalah Contoh yang kimia reaksi kimia yang berlangsung lambat Oh iya silahkan Mbak Alia Oh iya silahkan Jadi tepuk tangan Mbak Alia Menurut Alia ya reaksi yang berlangsung cepat Itu adalah kembang api yang meledak Kalian sudah pernah melihat kembang api? Sudah Kalau malam tahun baru atau lebaran itu pasti ada yang menyalakan kembang api ya? Iya Reaksi kembang api itu, itu sangat cepat Nah kita bakal itu langsung meledak ya? Iya Nah setelah itu, berarti reaksinya itu sangat cepat ya reaksinya Kemudian reaksi yang berlangsung lambat Tadi kata Alia adalah proses besi yang berkarat Iya proses besi yang berkarat Kalian tahu ya besi yang berkarat? Tahu Misalkan kalian naik sepeda, kemudian kehujanan Kalian tidak dipersihkan, lama-lama sepeda kalian bersihnya yaitu berkarat Ya itu prosesnya lama, tidak langsung berreaksi Nah makanya proses terjadinya parah besi itu termasuk proses reaksi yang berlangsung? Laman Bisa dipanggil sampai sini ya? Bisa Baik Untuk selanjutnya, kita akan mencari tahu ya Kenapa reaksi kimia ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat Untuk contohnya, ini yang tadi sudah diberikan oleh Mbak Arya Itu ada kembang api yang meledak Kembang api yang meledak adalah contoh reaksi kimia yang berlangsung cepat Sedangkan roti, ya itu yang kedua contoh apa? Contoh roti Iya, roti yang seder berjamur ya Sama roti yang berkarat Nah itu contoh reaksi kimia yang berlangsung lambat Iya, lambat ya Nah itu berapa ya? Cairan pembersih kaca Iya, cairan pembersih kaca Kalian sudah pernah menggunakan cairan pembersih kaca? Sudah Iya, pada saat kalian membersihkan kaca ya Kalian gunakan secara langsung atau ditambahkan dengan air Ditambahkan dengan air Ditambahkan dengan air Ada yang ditambahkan dengan air, ada yang digunakan secara langsung Biasanya dalam botol kemudian langsung kita semprotkan ke kaca ya Iya Nah itu berarti tambahkan dengan air Gak apa-apa, baik Nah itu malah cukup Jadi kita bisa mengetahui perbedaannya Nah sekarang yang digunakan langsung tadi Mbak siapa? Ah gak apa-apa Namanya? Vera Vera, iya Saat Vera membersihkan kaca dengan menggunakan langsung dari botolnya Apa yang terjadi? Kotoran yang ada pada kaca lebih cepat hilang Iya, betul Kotoran yang ada pada kaca lebih cepat hilang Iya, lebih cepat bersih ya kacanya ya Ya, baik Sebentar Sekarang kita berhentikan dengan penggunaan cairan pembersih kaca dengan dicampur dengan air Sebenarnya menggunakan cairan pembersih kaca dengan dicampur dengan air Gak apa-apa Jadi gini ya Tapi ada dua pendapat yang menyatakan bahwa pembersih kaca itu harus digunakan langsung Dan ada yang dicampurkan dengan air Kalau digunakan langsung itu bisa lebih cepat membersihkan kaca Karena untuk cairan yang digunakan langsung itu konsentrasinya tinggi Lebih kental Lebih kental daripada yang ditambahkan dengan air Kalau yang ditambahkan dengan air itu lebih encer Kalau konsentrasinya tinggi jumlah partikelnya otomatis lebih banyak Iya, kalau jumlah partikel zatnya lebih banyak otomatis partikel zat itu lebih sering melakukan Tumbukan Iya, tumbukan Nah, tumbukan yang efektif ya Kalau sering terjadi tumbukan efektif Maka reaksinya akan berlangsung lebih cepat Iya, berbeda dengan cara dicampurkan dengan air Kalau dicampurkan dengan air Konsentrasinya turun ya Konsentrasinya jadi rendah Kemudian jumlah partikelnya lebih sedikit Kalau jumlah partikelnya lebih sedikit kan otomatis jarak terjadi tumbukan ya Iya, maka reaksinya akan berlangsung lebih lambat Nah, reaksinya akan berlangsung lebih lambat Maka saat kita gunakan untuk membersihkan kaca itu lebih susah bersihnya Ya, lebih susah bersih daripada yang kita gunakan secara langsung Bisa dipahami penjelasan saya ya Iya Itu adalah motivasi untuk kita mempelajari materi yang selanjutnya Nah, selanjutnya Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD itu Namun, sebelum kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD Biar kalian ini lebih bisa menyelesaikan permasalahan dalam LKPD Akan saya tampilkan video animasi tentang faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi Dan faktor luas permukaan yang mempengaruhi laju reaksi Silahkan dipahami tayangan animasi video dari saya dengan baik ya Agar nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD Itu adalah video animasi tentang konsentrasi Yang mempengaruhi laju reaksi Tadi dalam video animasi itu sudah kalian lihat Larutan dengan konsentrasi yang tinggi dengan larutan dengan konsentrasi yang rendah Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video animasi yang kedua Ya baik Terima kasih Kalau kemudian saat kita mengkonsumsi obat ma yang lebih cepat bereaksi menetralkan asam lambung Itu yang bentuknya? Sirup Iya Kenapa yang bentuknya sirup lebih mudah menetralkan asam lambung? Iya Karena berpengaruh pada? Sirup Luas Iya Luas permukaan Ya Kalau jumlah partikelnya semakin banyak Semakin terjadi? Tumpukan Semakin banyak terjadi tumbukan Mata reaksinya akan berlangsung lebih? Tumpukan Ya Itu Jenis obat ma yang biasa kita konsumsi LKPD nya dibuka Ya Di dalam LKPD itu ada 2 kegiatan Ya Ada 2 kegiatan Dan di dalam setiap kegiatan ada permasalahan yang harus kalian selesaikan Nah silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing Nah ibu beri waktu 10 menit ya Silahkan kita langsung melakukan percobaan yang pertama Yaitu percobaan tentang konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi Nah Di sini ada alat dan bahan ya Nanti silahkan kalian tulis sendiri kira-kira alat dan bahan yang kalian butuhkan Itu apa saja ditulis di LKPD ya Kemudian nanti ada cara kerja atau langkah-langkah kerja yang harus kalian rancang ya Jadi ibu ingin melatih kalian berimajinasi merancang proses percobaan tentang konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi ya Kita mulai dari kelompok pertama Silahkan maju mengambil alat dan bahan ya Silahkan ke kelompok pertama Silahkan maju без jama Silahkan maju Silahkan maju Silahkan maju Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton